Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meneruskan pelajaran kemarin yaitu kitab minah husaniyah halaman sembilan bab tentang dampak negatif perbuatan yang tidak jujur Bismillahirrahmanirrahim wa kode ajak ma'alan teman-teman sepakat sopo al ulama'u poro ulama'u ala'an al-qasbah ingatasi saktabani megawi-megawi iku wajibun wajib ujuban kelawan wajib muakkadan kang den kukuhakan mulhaqon kang den temuakan birut batil imani kelawan derajate iman wa maklumun lan iku kang maklum annaman utawi saktamani uwang annaman utawi saktamani uwang la kasbah kang orawno penggawaian iku mawjud la kasbah kang orawno penggawaian iku mawjud lahu keduiman iku fahuwa mongko utawiman iku kalmar ati koyawang wadun la hadzo kang orawno bagian iku mawjud kang orawno bagian iku mawjud lahu keduiman firroju lati ing dalam sifat lanang dalam sifat lanang dampak negatif bagi seorang yang tidak jujur dalam bekerja kemarin diterangkan yang pertama barokahnya itu akan menjadi hilang sebesar apapun keuntungan yang diraih tetapi kalau dia itu tidak jujur dalam bekerja maka barokah tidak ada hilang sama sekali terus ulama sekarang bersepakat bahwa seorang itu wajib bekerja wujuban muakkadan bahkan ini ditingkatkan dalam keurutan keimanan berarti kalau orang tidak mau kerja berarti sama dengan orang yang tidak mau iman orang rajin bekerja berarti termasuk orang yang imannya kuat berarti punya tanggung jawab punya tanggung jawab untuk menafkai dirinya sendiri dan juga menafkai keluarganya makanya kalau bekerja berarti dia itu tanggung jawab imannya kuat tidak bekerja berarti tidak punya tanggung jawab orang laki-laki kalau tidak punya pekerjaan itu dibaratkan seperti perempuan perempuan lemah yang tidak bisa bekerja kalau perempuan tidak kerja kan wajar kalau laki-laki tidak kerja itu kan namanya kurang ajar maka disini dikatakan wajib bekerja makanya para ulama cara bekerjanya itu macam-macam yang penting usaha tidak harus kerja itu kerja di sawah macul nukang atau dagang yang penting bekerja yang penting sudah usaha usaha nernak ayam dua ekor sudah cukup usaha nernak burung dua ekor sudah cukup itu sudah termasuk usaha kadang bersih-bersih halaman rumputnya dibersihkan disapu itu sudah termasuk usaha juga karena memang kita itu diwajibkan untuk berusaha masalah hasil atau tidak hasilnya itu kan termasuk yang penting kita bekerja orang kalau sudah senang terhadap pekerjaannya itu tidak usah mengharap tentang keuntungan yang penting sampai memang senang terhadap pekerjaan yang dagang senang dagang yang jadi guru ya ngajar kemudian yang bertani ya bertani terus kalau sampai senang dengan pekerjaan nanti lama-kelamaan pekerjaan yang diteguni itu akan keluar madunya akan keluar hasilnya keluar manisnya kurang sekarang kan rata-rata kerja itu mengharap keuntungan kerja dagang dagang sayuran buah gagal ganti lagi dagang buah buah anggur dia itu gagal ganti lagi dagang durian durian gagal ganti lagi akhirnya menjadi pengusaha mebel gagal ganti ganti-ganti terus karena berarti dia itu dalam pekerjaan niatnya adalah untuk mencari keuntungan ya boleh tapi nomor 27 yang penting kita sudah mengugurkan kewajiban kita sudah bekerja yang penting sudah bekerja kita tidak dosa berarti masalah untung tidak untung nomor 27 yang penting kita senang sudah kerja kalau sudah senang dengan pekerjaan tadi pasti nanti akan keluar madu-madunya itu banyak orang kerjaan tidak untung tapi dikerjakan tidak ada untungnya tapi tetap kerja menurutkan dagang kalau dipikir-pikir kadang orang dagangan sapu keliling kita lagi dagangan apa itu ya coek alat untuk nyambel keliling dagangan timba keliling sekilas kayak tidak ada orang yang beli keliling tidak ada yang membeli tapi kok tetap jualan saja itu karena dia itu sudah senang sudah senang dengan pekerjaan silahkan teruskan dagang laku tidak laku untung tetap dagang nanti lama-kelamaan pasti dia itu akan merasakan manisnya dari pekerjaan yang digeluti itu kunci utama jadi yang penting senang senang dulu dalam pekerjaan hasilnya nanti pasti akan keluar jangan usaha ini gagal ganti usaha satunya gagal ganti usaha lagi yang lain gagal ganti lagi wakanalan ono soposo hibul wasiyati wongkang duwini wasiyat rahimahum ta'ala iku yang kurudawus soposo hibul wasiyat hukmul fakiri utawi hukum wong fakir aladzila khirfata hibul wasiyat hibul wasiyat hibul wasiyat hibul wasiyat hibul wasiyat hibul wasiyat tanpa memikirkan keuntungan atau manfaat untuk orang lain jendangan misalkan menjadi tukang bangunan berarti ada manfaatnya manfaatnya untuk orang lain supaya tidak kehujanan tidak kepanasan bisa untuk tempat berteduh jendangan dagang buah ya sudah itu dagang buah diniati untuk memberi manfaat kepada orang lain kerja apapun yang tani yang dagang yang pengusaha itu diniati memberi manfaat kepada orang lain apalagi pengusaha punya perusahaan punya pabrik diniati untuk memberi nafkah masyarakat sekitar insya Allah itu lebih baroka akhirnya masyarakat yang nganggur-nganggur bisa punya pekerjaan kalau punya pekerjaan punya gajian otomatis secara tidak langsung kita telah memberi manfaat kepada masyarakat banyak insya Allah itu malah akan berlipat ganda bahara yang kita dapat jadi jangan nganggur-ngangguran orang fikir tidak punya pekerjaan yang tidak ada manfaat sama sekali kayak tanah-tanah rusak tanah-tanah rusak kita tinggal di tanah rusak kan percuma percuma ada burung bertempat tinggal ditanya rusak mau apa ayam ada di tanah rusak tanah gersang rusak tanah gersang ditanami tidak bisa dibuat bangunan pun juga tidak bisa batu-batuan tidak ada manfaatnya makanya jadilah orang yang rajin bekerja bahkan ada makolah dari mas saya gunakan waktumu untuk kemanfaatan kalau tidak bisa mencari manfaat akhirat carilah untuk manfaat dunia gampangannya begini kalau kalian tidak untuk ibadah waktu tidak untuk ibadah mau ngaji malas mau sholat malas mau puasa malas buatlah untuk bekerja itu sudah kalau kalian sudah bekerja malas buatlah waktu untuk belajar makanya kalau ada anak masih muda masih MTS masih alia dia itu tidak mau mondok tidak mau sekolah berarti tidak ada manfaatnya kerja tidak kira kerja masih MTS alia tidak kira kerja sekolah tidak sekolah mondok tidak mondok paling hanya kluyuran main hp terus nonton tv atau kluyuran kemana mana tidak ada manfaatnya kalau masih muda anak MTS anak alia yang kuliah sudah itu pilih salah satu kalau kalian tidak belajar atau tidak ibadah kepada Allah mendingan kalian bekerja makanya banyak orang-orang tua kalau tidak mau mondok kamu saya belikan sapi lima ngarit saja di rumah kan banyak seperti itu perempuan disuruh mondok tidak mau suruh sekolah tidak mau sudah belikan saja kambing perempuan suruh merumput atau suruh ngembala kambing itu sudah ini pelajaran bagi orang-orang tua kalau punya anak suruh sekolah tidak mau suruh mondok tidak mau tidak apa-apa suruh di rumah belikan sapi sapi 5 belikan kambing 10 suruh merumput tidak mau suruh kerja sudah kerja di sawah bahkan saya termotivasi ada anak masih umur 8 tahun itu sudah hafal quran 17 jus umur 8 tahun hafal 17 jus itu pun lancar termotivasinya begini anak tadi iri punya kakak kakaknya menghafalkan quran kalau pagi setelah subuh kakak anak kakaknya anak pertama setelah ngaji setelah subuh ngaji terus ngaji baca quran adiknya karena tidak menghafalkan quran sering disuruh suruh oleh ibunya disuruh belanja beli terasi suruh belanja beli sayuran suruh nolongin kora-kora suruh sapuan suruh nolongin masak kadang suruh mencuci adiknya akhirnya iri lebuk kok saya yang disuruh mbak kok disuruh saya lebih kecil sering disuruh mbak saya lebih besar tidak pernah disuruh untuk bantu bantu masak untuk beli sayur beli cabai beli terasi tidak pernah disuruh saya disuruh masih kecil disuruh ibunya kakakmu menghafalkan quran kalau pagi setelah subuh dia membaca quran terus membuat setoran terus nakrir untuk melancarkan makanya ibu tidak mengganggu orang yang sedang membaca quran kalau kamu tidak ingin disuruh silahkan kamu menghafalkan quran begitu kan sama adiknya begitu saya tidak menghafalkan quran akhirnya anak ini menghafalkan quran tujuannya biar tidak disuruh oleh ibunya tidak disuruh untuk korakoran tidak suruh masak tidak suruh belanja menghafalkan quran alhamdulillah barokah dari tadi anak ini umur 8 tahun sudah hafal 17 juz jadi kalau pagi dari para disuruh ibunya mendingan ngaji dan ini adalah contoh untuk para orang tua kalau punya anak tidak mau menghafalkan quran tidak mau belajar suruh kerja sudah laki laki maupun perempuan tidak mau ngaji suruh kerja tidak mau belajar suruh kerja suruh terus tidak mau dimarahi pukul biar latihan jadi hidup ada manfaatnya kalau tidak untuk ngaji tidak untuk belajar atau tidak untuk beribadah sudah untuk mencari manfaat yang lain yaitu untuk bekerja khirfati kelawan ninggal megawi alati biadih kang tetap kelawan tangani ahad bal akorrohum balik netepaken sapa rasulullah ing ashabihi balik netepaken sapa rasulullah ing ashabihi ala khirafihim ing atas sepiro-piro penggawiani ashabihi wa amaruhum dan perintah sapa rasulullah ing ashabihi perintah sapa rasulullah ing ashabihi bin nushi kelawan bagusi atau bagusakan fiha ing dalam hirafihim semenjak rasulullah itu sudah nampak ke rasulannya atau semenjak rasulullah diangkat menjadi rasul rasulullah itu selalu memerintahkan sahabatnya selalu bekerja dengan tangannya sendiri jangan sampai mengharapkan orang lain mengharapkan pemberian orang lain ini dilarang oleh rasulullah sudah kerja pakai tanganmu sendiri makan makanan dari hasil keringatmu sendiri ini adalah perintah rasulullah makanya tidak heran seperti sahabat salaman al-farisi beliau pernah menjadi gubernur di suriah gubernur seorang gubernur di suriah ketika menjadi gubernur suriah salaman al-farisi ini tidak mengambil bayaran sedikit pun bayarannya digunakan untuk kepentingan rakyatnya untuk makan dirinya sendiri dan keluarganya beliau itu bekerja nganyam daun kurma daun kurma dianyam dinam menjadi wadah-wadah kalau sekarang menjadi wadah yang terbuat dari bambu itu untuk wadah nasi atau untuk ada wadah pepes ikan itu pekerjaannya salaman al-farisi seorang gubernur pekerjaannya nganyam papa kurma setelah dapat banyak dijual dari hasil penjualannya untuk makan dirinya sendiri dan untuk keluarganya jadi beliau itu ingin makan dan ingin memberi makan keluarganya dari hasil keringatnya sendiri itu sekelas salaman al-farisi kok kita yang gak menjadi apa-apa gubernur juga bukan bupati juga bukan pejabat pun juga bukan kita males kerja kalau males kerja ya sudah mirip jalan akhirat saja sudah ibadah terus ngaji terus gak apa-apa wiritan atau belajar terus itu sudah nanti kerjanya nyabu-nyabu bersibriti suket atau usahanya usaha lain nernak ayam dua nernak bebek juga dua gak apa-apa itu itu masuk sudah termasuk hirfah mananis bin nushi dan selamat menikmati anna saing menungso wahum hale utawin nas iku fi hirafihim ing dalem piro-piro penggawianin nas laman orawong yak muruhum kang perintah sopoman hum ing nas bitir bitarkil hirfati kelawan ninggal megawi hatta yasluka hum sehingga ngambahkan sopoman hum ing nas fa'innahu mongkosak temenai kelakuan iku ma'amin amrin orawno utawisaking perkoro masruin kang den tandangi iku illa wayumkinu angin lan kongang sopo al-arifu wongkang ma'rifat ayyusila ing yanto neka'akan sopo arif sohibahu ing koncone arif ila khadratillahi maring ngeresani allah ta'ala min husaking amrin bihilafil umuri kelawan bedani piro-piro perkoro allati lam tusro kang oraden tandangi opo umur kang oraden tandangi opo umur makanya saya itu sangat kagum sangat takjub kepada orang yang rutin bekerja dan bagus dan jujur dalam pekerjaannya petani cakang dalam bertani dan bagus dalam bertaninya pedagang rutin dalam berdagang kemudian juga jujur dalam perdagangannya tukang tukang bangunan tukang kayu dan sebagainya atau tukang jahit bagus dalam pekerjaannya jujur juga dalam pekerjaannya itu sangat kagum sekali ini sangat sulit sangat sulit jadi perlu kita itu bangga punya orang orang seperti itu punya keluarga punya ayah punya ayah punya saudara dia itu aktif dalam bekerja dan sangat jujur dalam pekerjaannya itu termasuk anugerah dari Allah karena orang kalau sudah aktif bekerja dan bagus dalam pekerjaannya kadang dari pekerjaannya tadi kalian akan ditarik bisa usul kepada Allah jadi orang bisa dekat kepada Allah bukan karena ahli wir terus wiritan terus dikir terus baca Quran terus bukan hanya itu saja ya ada yang seperti itu dia dekat kepada Allah karena aktif baca Quran terus dia dekat kepada Allah karena dia aktif dikir terus puasa juga ada seperti itu tapi juga banyak orang yang aktif dalam pekerjaannya jujur dalam pekerjaannya dia itu bisa dekat kepada Allah bahkan bisa menjadi wali-walinya Allah banyak seperti itu wiritan biasa-biasa saja baca Quran juga biasa tapi karena dia itu pekerja berat pekerja berat bagus dalam pekerjaannya akhirnya oleh Allah orang tersebut diangkat menjadi wali banyak seperti itu diangkat bisa usul menjadi wali gara-gara pekerjaannya juga ada diangkat menjadi walinya Allah karena ahli ibadahnya contohnya ahli puasa ahli wirid ahli sholat atau ahli baca Al-Quran jadi banyak jalan untuk bisa usul kepada Allah jadi saya himbaw jangan bosan-bosan untuk selalu bekerja apapun pekerjaan kalian yang penting kalian itu jujur amanah dalam pekerja insyaallah nanti dari pekerjaan yang kalian tekuni kalian akan mendapatkan madu mendapatkan hasil bahkan dalam sirinya ini kalian bisa menjadi dekat kepada Allah bahkan bisa menjadi wali-walinya Allah karena kalian aktif dalam pekerja amanah dan jujur dalam pekerjaan guru saya itu pengusaha ternak beli bebek kadang 300 bebek mati gak ada hasilnya banyak yang mati beli lagi mati beli lagi beli entrok banyak ayam karena burung merepati gak pernah dijual telurnya diambil dijual juga gak pernah hanya niat untuk memberi makan makhluknya Allah pokoknya beli ayam banyak dikasih makan dikasih makan seumama bertelur ya alhamdulillah bertelur alhamdulillah dijual telurnya dapat hasil itu itu kalau kita kalau gak bertelur ya pasti ayamnya dijual atau disembel kalau guru saya ayamnya gak bertelur dibiarkan niat untuk memberi makan beli bebek juga sama ada bertelurnya diambil gak bertelur tetap dibiarkan niatnya untuk memberi makan makhluknya Allah karena itu termasuk usahanya beliau usaha berternak yang gak ada hasilnya itu pak seneng dan mungkin dari usaha tadi kalau secara akal berternak ayam tadi itu rugi ternak bebek itu rugi rugi banyak cuma Allah memberi jalan yang lain jalan yang lain yang lebih banyak misalkan ternyata beliau itu banyak tamunya ya mungkin dari doa doa ayam atau bebek yang dikasih makan tiap hari itu jadi ada nilai min dan juga ada nilai plusnya tapi yang penting niatnya benar nilai plusnya itu bisa ditiru kalian nanti pulang renak usaha kata kejahari pasuruan ya sudah santri itu wajib usaha meskipun kehanan wajib usaha meskipun hanya punya ayam dua diniati mati untuk usaha ayamnya mati beli lagi kok mati lagi beli lagi mati lagi beli lagi niat usaha memang tidak mencari untung nah kok usaha ayam terus kok enggak yang lainnya ayam gampang mati saya senang kalau memelihara ayam sudah senang masih pun mati beli lagi tidak ada hasilnya mati beli lagi sudah senang pasti Allah akan mencari jalan yang lain yang lebih bagus yang lebih banyak nanti keuntungannya itu pasti akan keluar lanjut lagi minal muhadhibi tinibang saking mujadhibi tinibang saking wongkang narik min masayih zawaya saking piro-piro guru ni pojoan omah saking piro-piro guru ni pojoan omah hal yang menghiyatuk menyediakan yang percaya digunakan percaya diri kelawanan lalu asli orang adalah berhenti asli tiga ke penggawian dunia menawiyatun kong bungsu dunyuh ta'ufuhum kong rekso apa khirfatun hum ing masayih atau ing alladhinah an sodakotin nasisaking piro piro sodakoy menungso wa awsakhihim dan piro piro kotorani menungso atau zakat zakat kan kotoran zakat eh nasya Allah ini luar biasa orang mu'min yang punya pekerjaan itu lebih utama orang mu'min yang punya pekerjaan pekerjaan untuk mencukupi dirinya dan untuk mencukupi keluarganya itu lebih utama daripada para masayih para guru yang makan itu hanya mengharapkan sodakohnya manusia mengharapkan zakatnya orang lain kiai tidak punya pekerjaan yang diharapkan diundang orang nanti dapat uang yang diharapkan ada tamu tamu membawa uang yang diharapkan tamu minta doa nanti ngasih uang nah ini lebih bagusan orang mu'min yang tidak jadi kiai tapi punya pekerjaan makanya meskipun jadi kiai kalau bisa itu harus punya pekerjaan harus punya pekerjaan ya enggak harus kerja sendiri punya sawah ya nanti nyari orang untuk kerja di sawah kita kan hanya tinggal ngontrol saja enggak perlu terjun main telepon kan juga bisa namanya kan usaha atau punya dagang punya toko nyari kan orang untuk nunggu di toko kita bayar itu sudah termasuk usaha jadi enggak harus terjun wah kiai itu kok enggak ada usahanya tinggal duduk terus ngajar terus enggak punya usaha ini kata sampeyan banyak kiai itu usaha mobil kadang punya perusahaan usaha tani di sawah meskipun enggak secara langsung juga ada yang usaha dagang itu termasuk usaha itu bagus itu jadi tidak mengharapkan sodako dari orang lain dan juga tidak mengharapkan zakat dari orang lain wakod akromalan teman-teman mulia akan sapa Allah hukusti Allah ta'ala muhuluhur sapa Allah al-muhtarifah to'ing wongkang megawi biumurin kelawan pira-pira perkoro fuddilu gangden utama akan sapa al-muhtarifah biha kelawan umurin al-muhtarifah ngalahakan pira-pira wongkang ahli ibadah min huiri hirfatin saking tanpa megawi ini jelas sudah Allah telah memuliakan orang-orang yang ahli kerja yang punya pekerjaan dia itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah hanya mengharapkan sodakoh dan zakatnya orang lain kalian harus senang kalian punya orang tua ahli kerja meskipun kerja-kerja tani harus senang punya orang tua kerja kerja tukang bangunan senang harus bangga punya orang tua dagang meskipun dagang es keliling dagang cilot keliling harus senang jangan sampai malu kadang anak punruk itu ada yang malu orang tuanya misalkan sampai menurut di Sari Budin orang tuanya jualan es es di sekitar Sari Budin anaknya malu orang tuanya jualan cilot di sekitar Pondok Sari Budin anaknya malu pak jangan jualan di Pondok saya malu kalau jualan cilot boleh tapi jangan di Pondok saya malu sama teman-teman ada anak seperti itu seharusnya harus bangga punya orang tua dia itu mau bekerja jualan cilot itu halal jualan es kan halal harus bangga itu lebih bagus daripada orang yang wiri tahan terus hanya mengharapkan cabisan orang lain mengharapkan sodoko mengharapkan zakat harus bangga kalian jangan malah malu orang tuanya diusir tidak boleh jualan di Pondok malu sama teman-temannya malah sekarang harus dirubah seperti itu pikiran seperti itu dirubah harus bangga punya orang apapun pekerjaan orang tua harus bangga kalian karena orang yang mau bekerja bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya dia itu lebih bagus daripada orang yang hanya sarungan alibadah wiritan terus tapi tidak punya pekerjaan alibikir tapi tidak punya pekerjaan dengan alasan dan alawal utaikan awal iku anna akmala ahadihim saat temani piro-piro penggawiani salah si jini muhtarifah saat temani piro-piro amali salah si jini muhtarifah ikulahu manfaat maring ahad manfaat maring ahad dikaunihi krono arani ahad iku yak kulu mangan sobo ahad mingkas bihi saking penggawiani ahad lamin sodakotin nasi ora saking sodakoy menungso wa usahihim dan piro-piro regeti uto zakaten nas ini sudut pandang pertama kenapa kok dia itu lebih utama kalian punya orang tua kerja dagang atau nguli atau kerja apapun kerja tani kerja-kerja yang kasar bahkan menjadi pemulung sampah kalian harus bangga dia itu lebih utama lebih mulia daripada orang asing sarungan megurwiritan kok gak punya pekerjaan harus bangga kalian kenapa karena orang tua kalian bisa mencukupi dirinya sendiri dan mencukupi keluarganya untuk beli beras beli lauk ada sisanya untuk ngirim anaknya yang dipondok itu lebih mulia lebih mulia terus terang saya itu kagum kalau ada orang pekerja berat padang sampai ngejek ngejek anaknya bisa dipondok sambil sekolah sambil kuliah terus terang kagum orang tadi lebih bagus daripada saya orang jadi kuli kuli-kuli bangunan atau kuli buruh-buruh tani kemudian bisa mencukupi keluarganya gak sampai minta-minta gak mengharapkan sodako kemudian anaknya dipondokkan sambil sekolah bahkan bisa sampai kuliah S1 sampai S2 terus terang saya itu kagum saya yakin orang tadi lebih bagus daripada saya harus bangga kalian asani utai kangkaping pindu iku adamu dakwahu ora anane ngakuni ahad ora anane ngakuni ahad al-ilma ing ilmu watakaburahulan takabure ahad alal jahilina ingatasi pira-pira wongkang buduh fayas hadum konyaksani sopuh ahad hakkarotan nah itu ini keutaman yang kedua alasannya orang yang ahli kerja kerja apapun itu saya katakan dia lebih mulia daripada orang yang hanya sarungan tok tidak punya pekerjaan dengan alasan dia yang ahli kerja masih pun orangnya bodoh tidak pernah mondok kerja jualan jilot kerja jualan es kerja bahkan mencari sampah-sampah itu rosokan dia itu lebih bagus daripada saya kenapa jilot pandang kedua karena dia itu tidak akan ngaku alim kalau dia itu tidak alim kan ngakunya orang bodoh saya hanya orang bodoh tidak punya apa-apa tidak punya ilmu pekerjaan saya hanya mencari sampah saja berarti dia itu tidak akan takabur tidak punya rasa sombong beda dengan kayak orang alim kayak saya mungkin bisa merasa saya lebih bagus saya lebih bersih pekerjaan lebih bersih lebih mulia lebih pintar merasa lebih merasa lebih makanya mereka-mereka orang-orang pekerja pekerja berat pekerja berat itu lebih utama karena dia itu tidak akan punya rasa takabur tidak merasa lebih pintar tidak merasa lebih mulia itu lebih utama luar biasa yang ketiga orang yang ahli kerja ahli kerja kerja apapun tapi dia itu goblok bodoh dia itu tidak akan mengakali Allah atau Rasulnya kalau yang namanya kewajiban ya langsung dikerjakan tidak terlalu banyak banyak alasan misalkan waktu sholat paling gampang waktu sholat sholat zuhur zuhur langsung sholat karena setahu dia waktu sholat itu ya zuhur itu mungkin jam setengah 12 sampai jam 12 sampai jam jam 1 orang bodoh langsung sholat tapi kalau yang pintar jam 12 oh masih lama zuhurnya ditunggu lagi jam 1 oh masih lama zuhurnya sampai jam 2 oh masih lama sekarang asarnya jam setengah 3 lebih 10 menit jam setengah 3 baru sholat di akhir-akhir kali itu kalau pintar seperti itu sering ngakali oh masih lama waktunya masih lama waktu zuhur itu mulai zuhur sampai mau asar bahkan asar kurang 5 menit sholat zuhur masih sah yang penting ketika takbir Allah Akbar kemudian kita rukuk dapat 1 rokaat rukuk itu sudah asar itu pun masih termasuk sholat zuhur tapi kalau Allah Akbar baru takbir sudah azan asar itu masuk kodok sudah kalau takbir Allah Akbar dapat 1 rokaat kemudian azan asar itu masih waktu zuhur ini kalau orang pinter sholatnya malah sering di akhir-akhirkan puasa juga sama misalkan waktu imsak waktu imsak aslinya itu kan sampai subuh imsak itu kan hanya sebagai ikhtiat berhati-hati biar dia itu berhenti tidak makan nah kalau orang awam orang goblok ketika imsak dia itu makan langsung sudah berhenti tidak diteruskan sudah imsak kalau kita masih makan lagi batal tapi kalau anak-anak pondok yang pinter-pinter imsak masih imsak ini belum subuh waktu itu kan subuh imsak hanya waktu waktu ikhtiat saja ini anak rokok-rokokan apalagi rokoknya surya emang-emang lagi makan belum selesai imsak masih belum belum subuh waktunya kan masih subuh kalau pinter imsak hanya sebagai waktu ikhtiat saja ini banyak akalnya kalau pinter makanya orang yang punya pekerjaan goblok lebih bagus daripada orang yang pinter orang yang alim kenapa orang yang goblok itu lebih tepat waktu kalau ibadah zakatnya pun lebih tepat waktu kalau orang yang pinter banyak akalnya contohnya imsak tadi waktu ikhtiat sholatnya di akhir-akhir zakat kewajiban zakat kurang satu hari misalkan punya kambing 40 sudah wajib zakat kurang satu hari kambingnya disembel atau dijual akan tinggal 39 berarti tidak genap satu nisop tidak wajib zakat pinter dagang satu nisop anggap satu nisop itu kalau toko itu sekitar 25 juta satu tahun total 25 juta biar gak zakat gimana oh ini modalnya tak ambil buat ini ini tinggal 24 juta kan gak ada satu nisop 24 juta gak wajib zakat itu kalau pinter banyak ngakalinya makanya saya katakan lebih utaman orang yang ahli kerja dia itu bodoh daripada orang yang pinter tapi gak punya pekerjaan menurut sebangga kalian punya orang tua orang tua tersapan goblok tapi ahli ibadah orang tua tersapan goblok gak perlu tapi ahli ibadah ahli ibadah terus ahli bangga mungkin itu lebih bagus daripada saya dan orang lain hanya menurut seorang tersiap dan tidak ibadah malam apa HA tidak Anda itu atau ada mereka seorang hati mereka mengenakan saya semua saya tidak ada so jangan ya orang angkut dengan yang keempat, keutamaan orang yang goblok tapi ahli kerja ahli kerja, ahli kerja pekerja keras tapi goblok keutamaan yang keempat dia itu kalau melakukan maksiat dia akan langsung menyaksikan ini adalah dosa dosa besar harus segera bertaubat langsung inisap dia itu tapi kalau orang pinter melakukan dosa besar banyak cara kalau orang pinter dosa besar gimana? tak tutupi sodako, sodako ini kan bisa apalagi pahalanya di bulan Ramadan berlipat ganda itu banyak akalnya orang yang pinter maksiat ini, apalagi kalau maksiat maksiatnya mata lihat orang, maksiat mata dibuat wudu sudah luntur dosanya itu kan orang pinter gampang menyepelekan hukum oh punya dosa dibuat wudu sudah luntur tapi kalau orang goblok gak kira seperti itu, langsung taubat terima kasih 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 penggawiani alnadzi walau makruhan dan senajan perkora makruh kal hijami koyo cantuk wal kunwani lan gawe tumbak lan gawe tumbak cantuk wal kunwani lan gawe tumbak tumbaki perang iku ahsanulweh bagus minal mutaabidi ini bang saking wongkang ahli ibadah aladzi yakku lukang mangan sopa mutaabid bidini hi kelawan agamani mutaabid wayud imuhulan aweh mangan ing mutaabid sopa anna sumenungso bisolahi hi kelawan kebagusani mutaabid nyata ini daunya syait alih al khawas wali yang sangat terkenal orang yang sudah futuh makrifat dekat kepada Allah beliau mengatakan menurut keyakinan saya orang yang kerja orang yang kerja pekerja berat tukang bangunan kuli jualan cilat jualan eh jualan bakso petani pedagang dan sebagainya dia itu kerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan untuk kebutuhan keluarganya dia itu lebih bagus daripada orang yang ahli ibadah orang asing pintar menjual ilmunya misalkan hafal quran mengharapkan diundang orang nanti dikasih makan apalagi dikasih sangung ahli pidato pelajar pidato terus biar diundang orang kalau diundang orang dapat sangung untuk kebutuhan keluarganya orang yang ingin ibadah dengan tadi lebih bagus yang ahli ibadah yang punya pekerjaan meskipun pekerjaannya itu pekerjaan yang dimakruhkan contoh kerja tukang hijama tukang cantuk tukang bekam bekam tukang bekam bekam itu termasuk sunnah rasul tapi orang yang tukang bekam itu termasuk perbuatan makro bekam perbuatan makro meskipun bekam sendiri adalah pengobatan tradisional dari rasulullah bekam perbuatan makro apalagi tukang membuat senjata pembak senjata perang orang-orang tukang perang membuat pisau membuat jelurit bukan orang-orang perang kecuali nyata membuat arit arit tadi nyata-nyata untuk merumput nyata itu atau anu pisau untuk pisau dapur kebutuhan bagus ya kalau sudah tahu ini orang beli arit mau dibuat merampok apa dibuat merumput tidak jelas tidak masuk yang ini makro kalau tahu ini arit mau dibuat merampok dijual untuk merampok nyata haram jadi orang yang punya pekerjaan tadi yang pekerjaan makro makro tadi nyata untuk kerja untuk diri sendiri dan untuk keluarganya dia itu lebih bagus daripada orang yang punya ilmu yang dihormati sering diundang orang kemudian dapat uang uangnya untuk mencukupi keluarganya lebih bagus itu para pekerja-pekerja berat ini kitab tasawuf memang dihancurkan seperti itu memotivasi supaya kita itu tidak malas-malasan bekerja makanya jadi kaya jadi guru harus tetap punya usaha 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 nernak ayam dua tidak apa-apa nernak bebek dua ini adalah usaha mati beli lagi mati beli lagi ini adalah usaha selamat mencukupi keluarganya apa anak-anak teman-teman mugawi kita terjadi krono kejahatan krono kejahatan sepertinya dikirim agung agungan atau bangga-banggaan saya mermumun dan baik terdapat di dalam diri dan di dalam hadis yang menutuhi saya orang-orang 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 yang dunia yang dunia halal halal nah terus hati-hati kalau kalian bekerja kalau bekerja itu jangan sampai niat takasur untuk numpuk-numpuk harta akeh-akehan harta dengan saudaranya panas-panasan kan banyak orang kerja karena panas-panasan dengan orang lain dia sudah bisa beli sepeda ini dia sudah bisa beli mobil dia sudah bisa bangun rumah panas jadi dia itu kerja niatnya panas-panasan biar bisa menyaingi dia untuk bangga-bangga untuk sombong-sombongan ini yang gak boleh bahaya kalau sampai kalian kerja niatnya sombong-sombongan banyak-banyak harta ya itu disurat al-hakum takasur jelas jelas itu al-hakum takasur itu gak boleh kalau sampai kerja niatnya niat untuk mencari nafkah diri sendiri untuk nafkah keluarganya untuk mendukkan anaknya menyekolahkan anaknya untuk daftar haji untuk membangun rumah kalau rumahnya bagus biar kerasan tamunya biar kerasan gak apa-apa itu bagus tidak niat sombong-sombongan jadi kalau beli harta punya mobil yang bagus niat bangga-banggaan sombong-sombongan niat bagus-bagusan ini yang gak boleh ancamannya besok dia kalau mati akan ketemu Allah dia akan mendapatkan murka dari Allah gitu kalau orang kerja beli mobil bangun rumah beli baju niatnya ake-akean bundo niatnya panas-panasan untuk sombong-sombongan besok akan ketemu kerasi Allah dia itu akan mendapatkan murka dari Allah jadi ditata niat silahkan kerja yang maksimal mungkin jangan yang penting hanya satu jangan niat sombong-sombongan dan jangan niat bangga-banggaan harta dan jangan niat untuk banyak-banyakan harta atau panas-panasan itu di hadith sudah dan jangan berkata dengan imam s-safi'i imam s-safi'i rahimahum Allah ta'ala iku yakul udh sop imam s-safi'i tolabuz ya dati utawi nyuprih tambahan minal halali saking barang halal iku uku batun dadi sikso ibet talakan nyubuh sop Allah gusti Allah bihak kelawanan uku bah ahla tauhidi diing ahli tauhid fa'lam mungkong ngertia sirodha liga imam gun mungkono koul koul imam s-safi'i kita sudah cukup sudah cukup tapi tetap numpuk numpuk harta terus nyari tambahan nyari tambahan nyari tambahan oh itu namanya adalah siksa siksa Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang ahli tauhid terus gimana ya silahkan apakah kita harus berhenti kalau sudah merasa cukup anak sudah selesai mondok kuliah sudah selesai semua rumah sudah bagus mobil sudah banyak apakah kita nganggur sajian dasar kerja ya tetap tetap silahkan kerja tapi diniati untuk membantu orang lain jangan niat takasur banyak-banyakan harta ini yang gak boleh niat sombong-sombongan biar saya meskipun sudah cukup akan terus kerja kerja terus ngembangkan biar punya pabrik 10 punya 10 ngembangkan lagi punya pabrik 20 ngembangkan lagi punya pabrik sampai 100 biar saya menjadi orang terkaya sedunia ini yang gak boleh silahkan masih sudah cukup kerja gak apa-apa diniati untuk ibadah orang gak mampu kita kasih terus ada yatim piatu kisah kasih ada orang bangun majid kita sumbangkan nah itu untuk bakti-bakti sosial silahkan yang penting jangan sampai niat kerja untuk banyak-banyak harta atau untuk sombong-sombongan ini yang sangat dibenci oleh Allah SWT wajahid nafsaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati